Itu terlalu mengerikan. Semua orang di keluarga Ye memiliki ekspresi jelek. Ekspresi Yewudao sangat serius. Dua raja yang tak terkalahkan bekerja sama adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tangani. Kecuali mereka menggunakan kartu truf lainnya. Namun, siapa yang tahu kalau ada raja lain yang tak terkalahkan di antara mereka? Terlebih lagi, kedua raja yang tak terkalahkan itu pasti memiliki beberapa kartu truf yang mengejutkan. Oleh karena itu, mereka tidak berani melawan lagi dan segera melarikan diri. Mereka mengaktifkan replika kuali kaisar langit, dan 10 ribu sinar cahaya turun, menyelimuti mereka saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Anda ingin pergi, tetap di sini untukku. Raja umat manusia yang tak terkalahkan meraung dan meninju. Tinju yang menakutkan keluar seperti meteor. Wim Harimau juga meraung, melebarkan sayapnya dan mengeluarkan sambaran petir berwarna darah. Serangan kedua raja yang tak terkalahkan itu bertabrakan dengan replika langit dan bumi, menyebabkannya bergetar hebat. Ye Udao dan tetua keluarga Ye lainnya batuk setegup darah. Namun, mereka mengertakkan gigi dan melarikan diri sekuat tenaga. Mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka tidak bisa membiarkan mereka kembali ke keluarga Ye hidup-hidup. Setelah dua raja yang tak terkalahkan memberi perintah, puluhan yang maha kuasa bergegas ke langit dan mengejar mereka. Pelarian besar sejauh 10.000 mil telah dimulai. Secara logika, keluarga Ye seharusnya menerima berita tersebut, tapi kali ini, mereka meremehkan lawan mereka. Lawan mereka terlalu misterius, dan metode mereka terlalu aneh. Di saat yang sama, mereka sangat berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengan keluarga Ye. Sebaliknya, mereka memasang jaring yang tak terhindarkan jauh dari keluarga Ye. Raja biasa membutuhkan waktu satu atau dua bulan untuk terbang sejauh ini. Jaraknya sangat jauh. Oleh karena itu, keluarga Ye tidak menyangka seseorang akan memasang jebakan di sana dan memblokir semua informasi. Mereka memblokir semua jalan menuju keluarga Ye. Setiap orang yang dekat dengan keluarga Ye dihentikan. Mereka yang berani melawan langsung dibunuh. Selanjutnya, mereka diam-diam mengikuti orang-orang keluarga Ye dan menggunakan raja yang tak terkalahkan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, untuk saat ini, tidak ada yang tahu. Keluarga Ye tidak menyadari ada yang salah, bukan karena mereka ceroboh, tapi karena mereka merasa tidak ada yang berani mengambil tindakan melawan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah klan primordial dengan fondasi yang kuat dan klan Kaisar Agung. Klan mereka memiliki senjata ampuh untuk menekan mereka. Siapa yang cukup bodoh untuk mengambil tindakan melawan kekuatan yang begitu menakutkan? Namun, ada seseorang yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati dan benar-benar mengambil tindakan. Ini juga alasan mengapa Lin Suan bertemu pria misterius berbaju hitam tiga kali setelah mengubah arah. Orang-orang ini tidak akan mengizinkan siapapun mendekati keluarga Ye. Lin Suan juga diblokir, jadi pertempuran sengit terjadi. Seorang raja bintang delapan tahap akhir yang misterius sedang mengendalikan ribuan mayat yang menakutkan untuk melawan Lin Suan dan Nagamel. Namun, dia masih meremehkan kedua orang ini. Pada akhirnya, lebih dari seribu mayat hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Kali ini, tidak ada yang tertinggal. Raja bintang delapan tahap akhir itu juga dicabik-cabik oleh Naga Merah. Wah gelombang! Naga Merah menghela nafas lega. Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jangan gegabuh dan cepat pergi. Orang lain akan datang. Memang benar, melalui kekuatan jiwanya, dia dapat merasakan bahwa ada orang-orang yang dengan cepat menyerbu dari jarak puluhan ribu mil. F. Cek, dia benar-benar seperti hantu yang tak mau bubar. Naga Merah mengeluarkan beberapa suap air liur, sangat tidak senang. Jadi bagaimana jika mereka datang? Bagaimanapun, Raja Bintang delapan tahap akhir ini bukanlah tandingan kita. Namun, wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap. F. Asterisk, Raja yang tak terkalahkan. Cepat pergi! Saat dia berbicara, dia mengayunkan ekor naganya, merobek kehampaan, dan melarikan diri kekejauhan. Lin Suan juga menggunakan langkah caotik yinyang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi yinyangki dan bergerak cepat di langit. Saat mereka pergi, cahaya pedang merobek langit, dan seluruh kehampaan hancur. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu langit dan bumi. Pedang ini sangat menakutkan. Karena ditebas oleh Raja yang tak terkalahkan. Ledakan! Ledakan! Peng! Gelombang! Meskipun cahaya pedang tidak mengenai mereka berdua, gelombang kejut yang mengerikan masih menyelimuti Lin Suan dan naga merah. Keduanya dibombardir oleh gelombang kejut dan terus mundur. Untungnya, fisik mereka berdua sangat kuat. Sembilan tubuh ilahi Lin Suan bersinar terang, menahan energi yang memenuhi langit. Sebagai anggota ras naga, pertahanan naga merah juga sangat kuat. Meski meringis kesakitan, tidak ada retakan atau luka di tubuhnya. Jika ada yang melihat pemandangan ini, rahangnya pasti akan ternganga. Karena bahkan Raja Bintang Delapan Tahap Akhir pun tidak dapat melarikan diri dari pedang raja yang tak terkalahkan. Huff! Gelombang! Raja yang tak terkalahkan yang bergegas mendekat tercengang ketika pedangnya meleset. Wajahnya menjadi sangat suram. Dia menyerang lagi, dan cahaya pedang yang memenuhi langit berubah menjadi aliran deras yang menyebar ke segala arah. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Pergi gelombang! Lin Suan dan naga merah tidak menunda. Keduanya memasuki Black Earth dan terbang dengan kecepatan penuh, langsung melompat melintasi angkasa. Tidak mudah bagi mereka untuk melawan Raja yang tak terkalahkan sekarang. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Di langit, seorang pria parubaya berjubah biru muncul dengan pedang seputih salju di punggungnya. Itu adalah Raja yang tak terkalahkan yang menyerang sebelumnya. Melihat cahaya hitam yang keluar, dia mengejarnya. Kecepatan Raja yang tak terkalahkan sangat cepat, dan dia benar-benar berhasil menyusul Black Earth. Dia mengangkat lengannya, dan cahaya pedang seputih salju terbang keluar dan menebas Black Earth. Peng! Bumi hitam berguling dan menghancurkan kehampaan. Berdengung! Krune muncul di atasnya, membentuk formasi yang langsung merobek kehampaan dan menghilang. Sialan! Itu formasi teleportasi! Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja yang tak terkalahkan berubah. Dia tidak menyangka kapal roh pihak lain begitu ajaib sehingga bisa menahan pedangnya. Apalagi bisa berteleportasi. Juta domain Sabre. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan domain Raja yang besar menyebar dari tubuhnya, mencakup radius puluhan ribu mil. Apalagi terus berkembang. Cahaya pedang dingin yang menggigit menyapu langit dan bumi, mencoba menemukan jejak pihak lain. Namun dia tidak dapat menemukannya. Sial! Mereka benar-benar berteleportasi dalam jarak yang begitu jauh. Dia tidak terus menggunakan domainnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan bendera hitam dari cincin penyimpanannya. Benderanya berkibar, membentuk kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tria misterius berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pergi, kejar dan cari. Anda harus menemukan keduanya. Anda tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Beritahu saya segera setelah Anda menemukannya. Ia gelombang. Tria berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya setengah berlutut di tanah. Setelah mendengar perintah tersebut, mereka terbang ke segala arah untuk mencari. Tidak ada yang bisa lepas dari tangan Raja Sejuta Pedang, apalagi dua semut. Keduanya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir. Di mata pembangkit tenaga listrik biasa yang tiada taranya, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Namun di mata Raja Sejuta Pedang, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Ada kesenjangan besar antara dia dan pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius keduanya. Namun, kapal roh pihak lain sangat ajaib, yang sedikit mengejutkannya. Tapi itu saja. Dalam kehampaan, cahaya berkelap-kelip, dan bumi hitam muncul. Itu masih utuh. Pedang itu tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi di dalam Black Earth, wajah Lin Swan dan naga merah menjadi gelap. 2632 Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun telah mengambil tindakan. Untungnya, mereka memiliki Black Earth. Kalau tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Tampaknya memang ada seseorang yang mengincar klan Ye. Mata Lin Swan berkedip. Mulut naga merah bergerak-gerak. Kekuatan mana yang begitu berani menyerang keluarga remote antiquity? Mungkinkah dia tidak ingin hidup lagi? Memang benar, konsekuensi dari kemarahan klan Ye sangatlah mengerikan. Ada yang tidak beres. Lin Swan menggelengkan kepalanya. Melihat mereka, sepertinya mereka tidak akan menyerang klan Ye. Sebaliknya, sepertinya mereka ingin menutup keluarga Ye. Lebih tepatnya, itu harus memblokir beberapa jenis informasi. Memang benar, naga merah juga mengangguk. Keluarga Ye memiliki senjata ekstrim untuk menekan mereka. Bahkan orang suci pun tidak akan berani berperilaku kejam di keluarga Ye. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyerang keluarga Ye. Tampaknya mereka punya rencana lain. Menyegel berita tentang keluarga Ye, apa sebenarnya yang mereka segel? Mungkinkah ada sesuatu yang dia tidak ingin klan Ye ketahui? Naga merah kerutan. Mata Lin Swan tiba-tiba berbinar. Daun dao penyangkal. Daun dao penyangkal. Naga merah itu menatap kosong sejenak sebelum akhirnya mengerti. Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang akan menyerang Liv Dao Denir? Seharusnya begitu, kata Lin Swan dengan sungguh-sungguh. Naga merah menarik napas dalam-dalam. Astaga, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Liv Dao Denir memiliki konstitusi sane level, sesuatu yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Ketika dia sudah dewasa sepenuhnya, dia akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Itu bisa menjamin kemakmuran klan Ye selama 10 ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi paling penting di klan Ye. Sekarang, seseorang benar-benar berani mengambil tindakan terhadap orang seperti itu. Bukankah dia takut klan Ye akan menjadi gila? Sekarang setelah Liv Dao Denir binasa, klan Ye pasti bisa mengeluarkan senjata ekstrim dan menyapu seluruh daratan. Naga merah itu benar. Fisik suci adalah tubuh yang sangat ajaib. Itu diringkas dari garis keturunan Kaisar Agung, jadi sangat sulit untuk dibentuk. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa satu akan muncul setiap puluhan ribu tahun. Begitu mereka dewasa, mereka akan sebanding dengan Kaisar Agung. Mengerikan sekali. Seseorang seperti itu bisa menjamin kemakmuran klan Ye selama 10 ribu tahun. Apakah seseorang benar-benar akan mengambil tindakan melawan Liv Dao Denir? Keduanya tidak percaya. Tampaknya bahkan klan Ye pun tidak aman. Dunia ini memang gila. Bagaimanapun, Liv Dao Denir belum sepenuhnya matang. Selain itu, mereka pasti sudah lama merencanakan untuk mencari tahu di mana Liv Dao Denir berada, dan mengapa mereka mengerahkan begitu banyak orang untuk menyembunyikan klan Daun. Hanya saja dia tidak tahu kekuatan mana yang melakukannya. Apakah mereka berasal dari keluarga lain di zaman kuno terpencil? Selain beberapa dari mereka, tidak ada orang lain yang berani mengambil tindakan. Nak, air ini terlalu dalam. Bahkan jika raja yang tak tertandingi masuk, dia mungkin tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Ayo cepat pergi. Naga merah tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Jika hal ini terus berlanjut, pasti akan terjadi bentrokan antar klan dahulu. Pada akhirnya, senjata ekstrim pun mungkin akan muncul. Keduanya saja tidak cukup. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia harus menemukan Liv Dao Denir, atau mengirim kabar ke klan Ye. Dia dan Liv Dao Denir adalah teman, dan keduanya sering membantu satu sama lain. Faktanya, di Grid Necropolis, Liv Dao Denir telah membela dia lebih dari satu kali. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan duduk diam. Terlebih lagi, semua ini hanyalah spekulasi, dan mereka tidak dapat memastikan apakah seseorang mencoba membunuh Liv Dao Denir atau tidak. Hmm, mari kita tidak membicarakannya. Ayo pergi dulu. Seseorang mengejar kita. Lin Suan merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Dia mengaktifkan Black Earth lagi dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Array dan bersembunyi. Orang ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Naga merah melihat keluar dan mendengus dingin. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan memanggil Raja Kelelawar Bluedwing. Dia memerintahkan pihak lain untuk menangkap seseorang tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, dia ingin orang itu hidup. Suara mendesing. Raja Kelelawar Bluedwing melebarkan sayapnya dan menghilang dari Black Earth. Kalian semua, cari aku dengan cermat. Jangan lewatkan satu tempat pun. Di luar, banyak pria berjubah hitam dengan cepat mencari ke segala arah. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas suatu area. Mereka mencari 100 ribu mil, 200 ribu mil, 300 ribu mil. Bagaimanapun, mereka harus menemukan orang tersebut. Tubuh penganut Tao Laihuo dipenuhi api. Ada ular piton api di bawah kakinya yang membawanya dengan cepat. Dia adalah ahli bintang delapan menengah. Dan dia juga terlibat dalam rencana kali ini. Di tengah kobaran api tersebut juga terdapat aura hitam yang menyelimuti tubuhnya sehingga menyulitkan orang lain untuk membedakan identitas aslinya. Membentuk segel tangan, penganut Tao Laihuo menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mencari di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cermin hitam kecil dan menyorotkannya ke sekelilingnya. Ini adalah harta karun kuno yang khusus digunakan untuk kepanduan. Itu diberikan kepadanya oleh organisasi misterius untuk tujuan kepanduan. Dia sangat berhati-hati dalam pencariannya karena dia tahu bahwa kedua orang itu sangat menakutkan. Untuk bisa melarikan diri dari raja yang tak tertandingi, mereka pastinya bukan orang biasa. Oleh karena itu, dia berencana untuk melapor kepada Myriad Black King saat dia menemukan sesuatu yang salah. Perlahan-lahan, dia menjauhkan diri dari teman-temannya dan mencari di daerahnya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar ketika firasat buruk muncul di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Dia mengaktifkan cermin hitam dengan hati-hati dan mencari sekelilingnya. Tiba-tiba, tiga rantai berwarna darah muncul di sekelilingnya dan menyelimutinya, mencoba mengikatnya. Sialan, enyahlah. Saat dia melihat pemandangan ini, dia terkejut. Mungkinkah kedua buronan itu? Piton api di bawah kakinya dengan cepat melakukan serangan balik. Tubuhnya seperti cambuk ilahi saat ia menyerang. Banyak aura pedang menyala keluar dari tubuhnya dan menebas tiga rantai berwarna darah. Di saat yang sama, dia ingin mengirimkan sinyal. Namun, detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Separuh tubuhnya teriris, berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, sangat kuat. Dia sekarang hampir yakin bahwa itu adalah dua orang itu. Itu karena pihak lain terlalu kuat. Dengan budidaya bintang delapan pertengahan, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Mundur dengan cepat, ular piton api itu melingkari Tau Lai Huo dan terbang dengan cepat. Tubuhnya yang terpenggal dipasang kembali. Namun, saat ini, dia mulai berteriak. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya mengalir keluar. Tubuhnya yang sudah terluka menjadi semakin lemah. Apa ini? Teknik menghisap darah. Mungkinkah pihak lain berasal dari ras iblis? Teknik ini terlalu aneh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia sangat gugup. KKK. Suara mendesing. Sosok berwarna darah muncul di hadapannya. Pendeta Tau Lai Huo tercengang saat melihat sosok ini. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada monster? Bukankah itu dua orang lainnya yang melarikan diri? Dia menyadari bahwa di depannya ada kelelawar berwarna darah. Aura yang dipancarkannya sangat aneh. Sialan, enyahlah. Dia mengembunkan tombak api di tangannya dan menikamnya. Namun, setelah tiga langkah, dia putus asa. Pihak lain terlalu kuat. Dia langsung disegel. Oh tidak, aku akan tersedot sampai kering. Itu adalah pemikiran terakhirnya. Kemudian, dia tidak bisa merasakan apapun. Bang. Ketika dia bangun lagi, dia menyadari bahwa sekelilingnya sangat sunyi. Sepertinya dia berada di istana. 2633. Berdengung. Api Tau terkejut dan segera duduk. Namun, dia menyadari bahwa ada tujuh hingga delapan rantai berwarna darah di tubuhnya, yang menyegel seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Siapa kamu? Beraninya kamu menjebakku. Kabut hitam di tubuhnya telah hilang, memperlihatkan wajah aslinya. Mengaum. Di sampingnya, Raja kelelawar sayap darah meraung, menakuti Api Tau hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Itu adalah monster ini. Monster inilah yang menyegelnya. Sekarang, hal itu membawanya ke tempat misterius. Siapa yang ingin menangkapnya? Katakan padaku apa yang kamu ketahui, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari belakang, diikuti dengan suara dingin. Siapa ini? Api Tau mendengar ini dan segera berbalik. Dia melihat siluet muda dan seekor ular merah tua datang dari belakang. Mungkinkah mereka berdua yang melarikan diri? Dia terkejut. Nak, kamu berani menangkapku. Kamu sudah mati. Taat dan biarkan aku pergi. Api Tau mendengus. Bam! Naga merah menamparnya, menghancurkan separuh wajahnya. Sial, kamu masih belum tahu situasimu. Sekarang, kamu adalah seorang tahanan. Beraninya kamu menjadi sombong di depanku. Apakah Anda percaya bahwa Benhuang akan memotong-motong Anda dan memanggang Anda? Anda berasal dari organisasi mana? Apa rencanamu? Beritahu aku semuanya, kata naga merah dengan dingin. Setengah dari wajah Tau flame hancur, dan dia sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Dia meraung. Anda ingin mendapatkan informasi dari saya. Mustahil. Aduh. Aku akan meludahimu sampai mati. Naga surgawi berwarna merah tua itu memuntahkan dua suap air liur ke wajah pihak lain. Sesuatu yang ajaib terjadi. Wajah pihak lain yang hancur segera pulih. Sebelum api Tau sempat bereaksi, naga merah menamparnya lagi. Seketika, wajah yang baru pulih itu kembali hancur. Bagaimana itu? Tahukah kamu betapa kuatnya aku sekarang? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, beritahu aku. Jika tidak, Anda akan berada dalam kondisi yang buruk. Naga merah berjalan mendekat. Tubuh Tau flame bergetar, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Sial, siapa orang ini? Seteguk air liur bisa memberikan efek yang begitu ajaib. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Aku hanya seorang maha kuasa biasa. Saya tidak tahu rahasia lainnya. Saya hanya tahu bahwa saya yang bertanggung jawab di sini dan saya tidak akan membiarkan siapapun mendekati keluarga Ye. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Dia tidak tahu. Naga merah tidak mempercayainya sama sekali. Lin Suan melambaikan tangannya. Tidak perlu melalui banyak masalah. Lakukan saja. Saat dia berbicara, cahaya kemasan muncul di matanya. Mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, dia dengan paksa merebut jiwa pihak lain dan mencari informasi. Ah gelombang! Daoi Slai Huo mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Bagaimana dia bisa menolak mata Dewa Tianji? Segera, tubuhnya bergerak-gerak, matanya berputar ke belakang, dan dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Bintang-bintang di mata Lin Suan meredup saat dia mengerutkan kening. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia meraih. Lin Suan terus memberi perintah, dan raja kelelawar bluedwing sekali lagi menangkap orang-orang berpakaian hitam itu. Ketika dia menangkap yang kelima, Lin Suan akhirnya menemukan beberapa informasi. Seperti yang diharapkan, mereka mengejar Ye Daois. Orang yang baru ditangkap kali ini seharusnya adalah seorang pemimpin, jadi dia tahu lebih banyak tentang mereka. Lin Suan mencari jiwa pihak lain dan akhirnya menemukan kebenaran. Sejumlah besar ahli mengejar Ye Daois, termasuk banyak raja yang tak terkalahkan. Tapi siapa mereka? Organisasi apa itu? Dia tidak tahu. Orang-orang ini sepertinya dipekerjakan dengan harga tinggi. Mereka bukan dari organisasi atau keluarga. Setidaknya lima raja yang tak terkalahkan mengejar Ye Daois. Ye Daois kemungkinan besar berada dalam bahaya. Ekspresi Lin Suan serius. Dia secara pribadi pernah mengalami pengejaran semacam ini. Sebelumnya, keempat panglima perang mengejarnya, yang membuatnya marah. Terlebih lagi, keempat panglima perang hanyalah ahli yang tiada taranya. Tapi sekarang, lima raja yang tak terkalahkan mengejar Ye Daois. Ini jauh lebih berbahaya daripada dia. Tidak, dia harus mencari Ye Daois atau memberitahu keluarga Ye. Lin Suan menoleh ke naga merah. Ruzilong, bisakah kamu menggunakan susunan teleportasi? Setidaknya kirim pesan. Saya akan mencobanya. Naga ilahi merah tua mulai membentuk formasi susunan. Dia menggunakan susunan transmisi suara yang membentang melintasi ruang angkasa. Itu adalah susunan ajaib yang dapat mengirimkan pesan dalam jarak 50 ribu kilometer. Aktifkan susunannya. Naga merah menempatkan pesan itu ke dalam arai dan mulai mengirimkannya. Namun, tak lama kemudian, seberkas cahaya melintas puluhan ribu kilometer jauhnya. Itu seperti cahaya pedang tiada taraf yang menembus kehampaan. Ekspresi naga merah berubah. Ada susunan interferensi, dan itu sangat menakutkan. Itu benar-benar susunan yang menakutkan dari zaman purba. Cepat pergi, nak. Kami telah terekspos. Naga merah menarik kembali susunannya. Huff. Tawa dingin terdengar dari kejauhan. Selanjutnya, seseorang melesat seperti meteor. Itu tidak lain adalah Raja Pedang Segudang. Mari kita lihat kemana kalian berdua kabur saat ini. Cepat pergi. Lin Suan mengaktifkan Black Air 10 dan mengirimkan sejumlah besar kristal ilahi. Tanah hitam meledak dengan kekuatan dan melesat ke kejauhan seperti sambaran petir hitam. Kamu ingin lari dariku. Fantasi yang luar biasa. Raja Pedang Segudang mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan menutupi langit. Itu menempuh jarak puluhan ribu mil dan langsung menekan. Kelima jarinya seperti lima naga. Mengaum tanpa henti. Itu adalah kekuatan seorang Raja yang tak terkalahkan. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Cahaya menyilaukan melesat ke langit. Ekspresi miriat Black King berubah. Berengsek. Jari-jarinya terlempar. Pihak lain sebenarnya telah lolos dari telapak tangannya. Bagaimana mungkin? Pria misterius berbaju hitam di sekitarnya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu adalah serangan dari Raja yang tak terkalahkan. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Raja Bintang delapan tahap akhir. Tak seorang pun di bawah level Raja yang tak terkalahkan bisa melawannya. Namun, pihak lain telah lolos. Berapa sebenarnya tingkatan perahu roh ini? Semua orang terkejut. Ekspresi miriat Black King menjadi gelap. Berdengung. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Klon teknik segudang. Dalam kehampaan di sekelilingnya, sosok-sosok muncul satu demi satu. Jumlahnya 10 ribu. Mereka melayang di kehampaan dengan ekspresi yang sama seperti miriat Black King. Suara mendesing. Cahaya pedang yang tak tertandingi keluar dari tubuh miriat Black King. Itu bersinar di langit dan berubah menjadi 10 ribu lampu pedang, memasuki 10 ribu klon. Berdengung. 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 Mata klon bersinar dengan cahaya dingin. Aura mereka juga meningkat. Pergi. Bawa dia kembali padaku. Miriat Black King melambaikan tangannya. Lebih dari 10 ribu klon bergerak dengan cepat, menutupi langit. Itu adalah klon teknik segudang. Miriat Black King terlalu menakutkan. Dia memiliki lebih dari 10 ribu klon. Ya, meskipun mereka hanya klon, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan daripada Raja Bintang 8 tahap akhir. Bagaimanapun, ada cahaya pedang raja yang tak terkalahkan di tubuhnya. Harus ada tanda jiwa. Klon-klon ini menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka mencari. Lin Suan dan Naga Merah berada di tanah hitam. Mereka terus mengubah arah dan meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengejar mereka, mereka menghela nafas lega. Sial, ada banyak raja yang tak terkalahkan di sini. Kita harus berhati-hati. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? 2634. Berita itu tidak bisa disampaikan sama sekali. Mereka pasti sudah menyiapkan formasi yang bagus. Itu memblokir semua informasi agar tidak dikirim. Oleh karena itu, keluarga Ye belum menerima kabar apapun. Jika ini terus berlanjut, Yewudaw akan berada dalam bahaya besar. Kirim pesan ke enam pelindung dan minta mereka membawa harta karun itu. Mereka harus menemukan cara untuk memberitahu keluarga Ye. Sebaliknya, kami tetap berada di dekatnya dan menunggu. Yewudaw sedang diburu. Pikiran pertamanya adalah berlari menuju keluarga Ye. Oleh karena itu, kami pasti akan bertemu Yewudaw dan yang lainnya di dekatnya. Lin Xuan memutuskan untuk berpisah. Di satu sisi, dia akan menunggu di sini. Di sisi lain, dia akan mengirim pesan ke istana abadi dan meminta bantuan mereka. Pertama, Yewudaw adalah temannya, jadi dia harus menyelamatkannya. Terlebih lagi, dengan membantu keluarga Ye kali ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Ye berhutang budi pada istana abadi, dan itu adalah bantuan yang sangat besar. Memiliki klan orang dahulu yang berhutang budi pada mereka bisa dikatakan sangat bermanfaat bagi istana abadi. Ledakan. Lin Xuan mengirim pesan ke Xing Tian melalui gulungan rahasia. Istana abadi. Xing Tian tinggal di sini dan bersiap mengumpulkan kekuatan dengan enam pelindung. Lagipula, mereka tidak boleh gegabuh saat menjelajahi sarang sepuluh ribu naga. Tingkat bahayanya jauh lebih berbahaya daripada makam kuno seorang Sein. Berdengung. Pada saat ini, alis Xing Tian bergerak-gerak. Cincin hitam di jarinya tiba-tiba mekar dengan cahaya. Suara mendesing. Sebuah gulungan rune melayang keluar, terbuka di udara, dan terbakar dengan cepat. Xing Tian, aku dekat dengan keluarga Ye. Ye Udao sedang diburu oleh kekuatan misterius dan keberadaannya tidak diketahui. Keluarga Ye masih belum mengetahui berita tersebut. Cepat dan gunakan semua kekuatan yang kamu bisa untuk memberitahu keluarga Ye. Pesannya sangat singkat, dan cepat selesai. Namun, ketika dia mendengar ini, tubuh Xing Tian bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Para tetua di sampingnya bahkan lebih tercengang. Ini adalah pesan dari ketua istana. Benar sekali, itu memang pesan dari kepala istana. Tapi apa yang baru saja ku dengar? Kamu Udao sedang diburu. Surga, itu adalah tubuh suci. Siapa yang berani memburu harta karun keluarga Ye? Para tetua semua tercengang, dan Xing Tian bahkan lebih terkejut. Segera, dia sadar kembali dan menarik nafas dalam-dalam. Kalian tunggu di sana, aku akan mencari enam pelindung. Dia tahu masalahnya serius. Jika Lifdao Denir mati, seluruh wastelen timur akan dilanda kekacauan, dan bahkan mungkin empat benua lainnya akan terpengaruh. Ini akan sangat merugikan bagi eksplorasi sarang 10 ribu naga di masa depan. Tapi di saat yang sama, dia juga sedikit bersemangat. Mengingat Lifdao Denir masih hidup, klan Ye tidak mengetahui tentang dia. Jika mereka membantu, mereka pasti akan sangat berhutang budi padanya. Xing Tian mengirimkan transmisi suara ke enam penjaga. Segera, mereka tiba di Stairly Hall. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anda terburu-buru mencari kami? Apakah itu berita dari sarang 10 ribu naga, atau tentang ketua balai? Pada saat ini, enam pelindung agung masih belum mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi. Apalagi mereka, sekte besar lainnya mungkin juga tidak mengetahuinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memikirkan hal seperti itu. Xing Tian dengan cepat mengeluarkan gulungan transmisi suara. Kenam pelindung terkejut ketika mereka mendengar suara linsuan. Lifdao Denir sedang diburu. Tahun yang penuh peristiwa. Sejak kemunculan makam orang suci, saya merasa ada sesuatu yang salah. Selama ribuan tahun, tidak ada orang suci yang muncul. Namun kali ini, ada beberapa orang suci yang muncul secara tiba-tiba. Bahkan ada senjata suci yang tidak rusak yang muncul, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Sekarang, seseorang sedang mengejar Lifdao Denir. Saya khawatir ini tidak akan damai. Itu benar. Saya pikir itu perlu untuk melindungi hallmaster kita. Lagipula, dia sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Kenam pelindung agung berpikir lebih jauh. Mereka tidak hanya berencana membantu klan Ye, tetapi mereka juga memikirkan keselamatan Lin Suan. Memang benar, kematian Lifdao Denir mungkin merupakan sebuah sinyal. Mungkin ada keluarga misterius yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka ingin mendekati para jenius muda terbaik. Para orang suci, orang suci, dan pangeran dari berbagai provinsi semuanya adalah orang-orang jenius. Namun di antara mereka, yang paling terkenal adalah Lifdao Denir. Mau bagaimana lagi? Begitu dia dewasa, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar agung, dia akan setara dengan kaisar agung. Pertumbuhan yang mengerikan seperti itu pasti akan membuat takut musuh-musuh potensial. Lalu ada Lin Suan, yang telah membunuh beberapa ahli putra suci dan perlombaan pertempuran. Bisa dibilang dia sedang menjadi pusat perhatian. Ini mungkin akan membuat marah Betel Rache, Dinasti Taiyi, dan Sekte Yin Yang. Mereka bahkan mungkin mengirimkan raja yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, enam pelindung besar memutuskan untuk mengirim raja yang tak terkalahkan untuk melindungi Lin Suan. Siapa yang akan pergi? Ke enam pelindung agung saling berpandangan, lalu terdiam. Kenamnya bertanggung jawab atas hal yang berbeda. Siapapun yang pergi akan berdampak besar pada istana abadi. Oleh karena itu, mereka berenam menghela nafas. Sepertinya mereka berenam tidak bisa pergi. Biarkan orang lain pergi. Ayo kirim seseorang dari pavilion 10 ribu dewa. Saran pelindung agung kedua. Pelindung agung mengangguk. Baiklah, ayo kirim Xiao Wu. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Itu bukan keputusan para tetua, tapi tempat seperti apa pavilion 10 ribu dewa itu. Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Kita harus tahu bahwa dia saat ini bertanggung jawab atas markas besar istana abadi. Ada sembilan aula di bawah kantor pusat. Hanya ini yang bisa dia kendalikan saat ini. Namun, dia tahu bahwa apa yang dia kendalikan hanyalah puncak gunung es. Seperti yang diharapkan, Lin Suan belum pernah mendengar tentang pavilion 10 ribu dewa yang disebutkan oleh enam pelindung agung. Ayo pergi. Dengan perintah pelindung agung, orang-orang istana abadi mulai bergerak. Di pegunungan yang luas, satu demi satu sosok menembus kehampaan seperti aliran cahaya. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga sebuah kereta perang muncul di bawah kaki mereka. Itu adalah kereta perang emas yang tampak sangat perkasa dan luar biasa. Permukaannya diukir dengan tanda misterius yang berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Di atas kereta perang berdiri Liv Daodenir dan para tetua klan Ye lainnya. Namun, hanya ada enam tetua Ye klan yang tersisa. Dua di antaranya tidak ditemukan. Dari penampilan Liv Daodenir dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa mereka telah binasa. Sial, kami akan mengingat dendam ini. Saat kami kembali ke klan, kami akan mencabik-cabik mereka. Salah satu pria parubaya mengertakkan gigi. Mereka belum pernah diburu seperti ini sebelumnya. Liv Daodenir mendengus dingin, ekspresinya dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi jelas dia sangat marah. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua yang matanya merah. Saat kami kembali ke klan, kami akan meminta raja yang tak terkalahkan untuk membawa senjata suci lengkap dan memusnahkannya. Hahaha, Anda ingin memusnahkan kami? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan mempunyai kesempatan itu? Tepat pada saat ini, cibiran terdengar di telinga mereka. Mendengar suara ini, ekspresi para tetua keluarga Ye langsung berubah. Tubuh Liv Daodenir menegang, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Kereta perang emas mereka terhenti. Alasannya adalah karena ada sosok yang muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Sosoknya mempesona, dan wajahnya mempesona. Dia tidak menggunakan kabut hitam untuk menutupi wajahnya, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu penampilan aslinya. 2635 Namun, Ye Udao dan yang lainnya tidak peduli. Aura lawan mereka terlalu menakutkan. Raja yang tak terkalahkan. Raja lain yang tak terkalahkan. Berengsek. Raja yang tak terkalahkan biasanya tidak terlihat, karena mereka tidak mau keluar dan berjalan-jalan. Tapi sekarang, mereka telah melihat beberapa raja yang tak terkalahkan dalam beberapa hari terakhir. Seolah-olah raja-raja yang tak terkalahkan ini keluar untuk membunuh mereka. Menyerang. Ye Udao dan yang lainnya tidak membuang waktu untuk berbicara dengan orang-orang ini. Mereka hanya bisa menggunakan metode yang kejam untuk membunuh mereka. Mereka tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, mereka memberikan seluruh kekuatan mereka kepada Ye Udao. Gambar raja abadi muncul di tubuh Ye Udao, dan dia menyerang dengan replika Kaisar Langit Kuali. Kekosongan itu hancur, dan energi mengerikan menembus langit dan bumi. Proyeksi raja abadi bukan hanya kekuatan Ye Udao, tetapi juga kekuatan enam tetua keluarga Ye lainnya. Oleh karena itu, kekuatan proyeksi raja abadi tidak lebih lemah dari kekuatan raja yang tak terkalahkan. Ditambah dengan replika Kaisar Langit Kuali, itu benar-benar menakutkan. Fisik suci dan replika senjata tertinggi. Tidak heran Anda bisa melarikan diri dari begitu banyak orang. Wanita misterius berbaju hitam itu tertawa genit. Senjata ini tidak buruk, ini milikku. Fisik suci juga cukup tampan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin menghabiskan beberapa malam bersamaku? Jika suasana hatiku sedang bagus, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Wanita berbaju hitam itu tersenyum menggoda. Jalang. Ye Udao mendengus dingin, dan proyeksi raja abadi menyerang ke depan. Apa katamu? Wajah wanita berpakaian hitam itu tenggelam. Dia benci kalau orang mengucapkan kata itu. Jelas sekali, kata-kata Ye Udao telah membangkitkan niat membunuhnya. Bocah Sembrono. Hari ini, saya akan memberitahu Anda perbedaan sebenarnya antara Anda dan raja yang tak terkalahkan. Wanita berpakaian hitam melambaikan telapak tangannya yang berwarna putih giok ke segala arah, bertabrakan dengan replika kaisar langit kuali. Suara dentang terdengar, dan langit hancur. Keduanya bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Seperti yang diharapkan dari senjata terlarang, kekuatannya tidak terbatas. Wanita berbaju hitam itu sangat bersemangat. Saat ini, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Raungan raja abadi. Ye Udao membentuk segel tangan dan menggunakan jurus pamungkasnya. Gelombang suara yang menakutkan menyebar, seperti guntur ilahi dari sembilan langit. Itu meledak dengan kekuatan destruktif dan melesat ke depan. Kekosongan di sekitarnya langsung hancur, seolah-olah telah diledakkan ke dalam lubang hitam. Ekspresi wanita berbaju hitam juga berubah. Meskipun dia adalah raja yang tak terkalahkan, jurus pamungkas ini, dikombinasikan dengan serangan gabungan semua orang dari keluarga Ye, terlalu menakutkan. Itu juga merupakan ancaman baginya. Enam tinju dao. Pada saat yang sama, Liv Dao Denir melepaskan teknik tinju lainnya, menyebabkan tinjunya bersinar dengan cahaya menyilaukan yang memenuhi langit dan bumi. Terlebih lagi, raungan raja abadi tidak berhenti. Dua keterampilan mistik pamungkas muncul bersamaan dan bergegas menuju wanita berpakaian hitam. Ledakan. Ledakan. Gelombang suara yang menakutkan dan energi yang sangat besar menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bumi di sekitarnya retak terbuka, memperlihatkan banyak ngarai besar. Pegunungan di sekitarnya terus pecah. Tidak ada yang bisa menahan dampaknya. Brengsek. Wanita berpakaian hitam melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan bayangan telapak tangan yang menakutkan menahan energi yang memenuhi langit. Ekspresinya sangat dingin karena dia menyadari bahwa pihak lain sebenarnya telah memblokir serangannya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia adalah raja tingkat yang tak terkalahkan, jadi mudah baginya untuk menghancurkannya. Namun, pihak lain mengandalkan fenomena tubuh suci, kekuatan para tetua, dan dua teknik pamungkas. Dia sebenarnya mampu bersaing dengannya dan bahkan tidak dirugikan. Apalagi sekarang, pihak lain belum sepenuhnya mengaktifkan replika kuali langit dan bumi, tapi dia sudah setara dengannya. Jika dia mengaktifkan artefak terlarang itu lagi, dia mungkin berada dalam bahaya. Sialan bajingan, kenapa kamu belum bergerak? Wanita berpakaian hitam itu berteriak ke langit. Apa? Apakah ada orang lain? Melihat pemandangan ini, kelopak mata tetua keluarga ia bergerak-gerak. Liv Daodenir juga mengalihkan pandangannya ke segala arah. Huff, janda hitam, kamu terlalu tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menangani semut ini. Apa gunanya memilikimu? Di langit, seringnya ejekan muncul, menyebabkan ekspresi wanita berpakaian hitam itu menjadi dingin. Dia berteriak, jangan menyindir. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan coba. Perhatikan bagaimana aku membunuhnya. Cahaya pedang menyala di antara langit dan bumi seperti cahaya ilahi yang tiada taraf, menghancurkan segalanya. Tidak bagus, cepat blokir. Ekspresi Liv Daodenir dan yang lainnya berubah, dan mereka buru-buru mengaktifkan hantu Raja Abadi. Hantu Raja Abadi meraih kuali langit dan bumi dan terus membesar, membentuk gunung di depannya. Dengan dentang, cahaya pedang yang tiada taraf bertabrakan dengan replika kuali langit dan bumi, mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Bang! Hantu Raja Abadi, bersama dengan Liv Daodenir dan yang lainnya, terus mundur, menginjak kehampaan dan memuntahkan seteguk darah. Cahaya pedang yang tiada taranya juga terhalang dan hancur berkeping-keping. Huff, kupikir kamu kuat, tapi kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Apa hakmu untuk menertawakanku? Melihat ini, wanita berbaju hitam itu mencibir. Meski berada di pihak yang sama, mereka tidak yakin akan keunggulan satu sama lain. Raja Abadi baru yang tak terkalahkan adalah seorang pria paruh baya berjubah hijau. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya tertuju pada Liv Daodenir dan yang lainnya. Cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam. Berlari! Kita tidak bisa menghentikan dua Raja Abadi yang tak terkalahkan. Ekspresi para tetua keluarga Ye berubah. Mata Liv Daodenir berkedip-kedip, dan dia mengirimkan, Elder, gunakan benda itu. Ini kesempatan bagus untuk membunuh mereka berdua. Apakah Anda yakin ingin menggunakan benda itu? Para tetua keluarga Ye memasang ekspresi muram. Daun Daodenir menganggup dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita akan membuat mereka lengah. Salah satu tetua keluarga Ye mengertakkan gigi. Para tetua lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Kedua Raja Abadi yang tak terkalahkan ini sangat arogan. Bunuh mereka begitu saja. Kami akan berjaga untukmu. Liv Daodenir maju selangkah, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Meski berlumuran darah, auranya bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Dua Raja Abadi yang tak terkalahkan berpikir mereka bisa membunuhku. Kamu tidak cukup kuat. Apa, apa yang baru saja dikatakan orang ini? Wanita berpakaian hitam itu tercengang, begitu pula Raja Pedang tertinggi. Pikiran mereka berdua kosong. Beraninya orang ini memprovokasi mereka di saat seperti ini. Apakah dia sudah gila? Apakah dia punya keinginan mati? Black Widow, ayo bekerja sama dan tangkap dia agar kita bisa melaporkannya kembali. Kata Raja Pedang tertinggi dengan dingin. Bagus. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk, dan mereka berdua melangkah maju, aura mereka meledak. Wilayah kekuasaan mereka menutupi area tersebut, mencegah lawannya melarikan diri. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, nak. Melarikan diri, kenapa harus saya? Kau lah yang seharusnya melarikan diri. Liv Daodenir melakukan gerakan mantra, dan tanda emas muncul di dahinya, bersinar dengan cahaya menusuk seperti matahari. Ledakan, ledakan. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Pergi ke neraka. Cahaya muncul dari tubuh Liv Daodenir. Suatu hal yang aneh terjadi. Di luar bayangan Raja Abadi, sosok lain muncul. Saat sosok itu muncul di depan Liv Daodenir, sosok itu buram dan ilusi, seolah-olah bisa tertiup angin sepoi-sepoi. Namun, begitu dia muncul, kekosongan di sekitarnya langsung runtuh. 2636. Apa itu tadi? Wajah kedua Raja yang tak terkalahkan itu berubah menjadi hijau. Mereka merasakan jiwa dan kehidupan mereka bergetar. Keduanya tidak berani gegabuh lagi. Mereka berbalik dan melarikan diri. Kesombongan mereka sebelumnya sudah lama hilang. Pihak lain hanyalah sosok perkasa Bintang 7. Bagaimana dia bisa memiliki cara yang begitu menakutkan? Bahkan bisa mengancam Raja yang tak terkalahkan seperti mereka. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua domain Raja mereka hancur. Bisa. Kedua Raja yang tak terkalahkan itu memuntahkan seteguk besar darah dan melarikan diri. Ledakan. Ukulan lain. Keduanya terkena dan berubah menjadi kabut berdarah. Kepala mereka melarikan diri dengan gila-gilaan dan berkumpul kembali di kejauhan. Ledakan. Sial. Benda apa itu? Benda apa itu tadi? Kedua Raja yang tak terkalahkan itu berteriak dengan gila. Mereka belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Mereka hampir terbunuh. Pada saat berikutnya, mereka ketakutan. Itu karena sosok cahaya kabur itu muncul lagi. Dengan keras, langit runtuh dan bumi retak. Lingkungan sekitar puluhan ribu mil benar-benar rusak. Kepala kedua Raja yang tak terkalahkan juga hancur. Jiwa mereka langsung musnah oleh pukulan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hujan darah turun antara langit dan bumi. Ini adalah darah para Raja yang tak terkalahkan. Ketika jatuh, ia menembus kehampaan dan menenggelamkan bumi. Hutan di sekitarnya runtuh secara gila-gilaan. Uhuk-uhuk. Tubuh Ye Wudau bergetar. Wajahnya sangat pucat tanpa bekas darah. Sosok kabur di depannya menghilang lagi. Wudau. Melihat pihak lain akan jatuh, para tetua keluarga Ye buru-buru mendukungnya. Anda sudah terlalu lelah. Cepat makan pil. Beberapa tetua mengeluarkan materi surgawi dan harta duniawi. Ini semua adalah pil suci dan obat ajaib yang dibuat secara diam-diam oleh klan Ye mereka. Ye Wudau membuka mulutnya dan menelannya. Wajahnya memiliki bekas kemerahan. Tetua lainnya berkata, Wudau, kemunafikanmu masih terlalu lemah. Terlalu sulit untuk memanggil hantu leluhur sekarang. Ternyata sosok kabur tadi adalah hantu leluhur keluarga Ye. Tidak heran kalau itu sangat menakutkan. Dia membunuh dua raja yang tak terkalahkan dengan tiga pukulan. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengejutkan. Kita harus tahu bahwa raja yang tak terkalahkan adalah eksistensi terkuat di bawah para orang suci. Namun, pada saat ini, mereka dibunuh oleh sosok perkasa bintang tujuh. Apalagi dua di antaranya tewas. Cara ini bisa disebut sehari. Tidak ada jalan lain. Situasinya terlalu kritis. Daun Daodenir menghela nafas. Syukurlah, dia bisa memanggil proyeksi nenek moyangnya. Jika tidak, pertempuran ini akan sangat berbahaya bagi mereka. Beberapa dari mereka santai, tapi tidak lama kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Cepat pergi. Mereka menaiki kereta emas dan menyerbu dengan cepat melalui kehampaan. Karena di kejauhan, aura tak terkalahkan datang lagi. Raja lain yang tak terkalahkan telah tiba. Huhuhu gelombang. Tiga sosok muncul, berdiri di tiga arah berbeda antara langit dan bumi, menstabilkan ruang dalam satu arah. Mereka mengerutkan kening saat melihat hujan berdarah yang masih turun dari langit. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini darah seorang raja yang tak tertandingi? Sial, raja yang tak terkalahkan terbunuh. Terlebih lagi, ada dua di antaranya. Mereka menyelidiki situasi di sekitar mereka, dan langsung merasakan bahwa ini adalah hujan darah yang terbentuk dari jatuhnya dua raja yang tak terkalahkan. Klan Ye memang menakutkan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi mereka pasti menggunakan kartu truf yang luar biasa. Kartu truf semacam ini tidak akan digunakan dengan mudah. Mereka pasti sangat lemah saat ini. Cepat dan kejar mereka. Ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu kekejauhan. Di sisi lain, setelah Lin Suan mengirim pesan ke Xing Tian, dia berkeliaran di dekatnya karena dia menduga Liv Dao Denir pasti akan kembali ke arah klan Ye. Namun, dia tidak bertemu Liv Dao Denir, tetapi dia bertemu dengan beberapa orang lain. Enam sosok memancarkan cahaya cemerlang saat mereka mendarat di kehampaan dan mengelilinginya. Sasaran ditemukan. Target dikonfirmasi. Membunuh. Kenam sosok itu dengan dingin menatap Lin Suan dan Naga Merah. Apa ini? Raja yang tak terkalahkan. Lin Suan terkejut. Kata Naga Merah. Tidak, mereka seharusnya adalah tiruan dari raja yang tak terkalahkan. Mereka memiliki jejak jiwa dan aura raja yang tak terkalahkan di tubuh mereka. Jadi, mereka adalah klon. Mendengar bahwa mereka bukanlah raja yang tak terkalahkan, Lin Suan menghela nafas lega. Hanya enam klon, dan mereka ingin menangkapnya. Sungguh menggelikan. Suara mendesing gelombang. Dengan kilatan cahaya, salah satu klon tiba di samping Lin Suan dan mengulurkan tangannya, membentuk sangkar dan meraih Lin Suan. Retak gelombang. Dalam sekejap, dia meraih tubuh Lin Suan dan ingin membawanya pergi. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi. Tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, gelombang kekuatan mengalir keluar dan menghancurkan tangan klon tersebut. Klon itu dikirim terbang dengan paksa dan terus mundur. Klon lainnya berteriak dengan dingin. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kedua klon itu menyerang. Tinju panjang mereka meninju Lin Suan, menyebabkan kekosongan di depan mereka meledak. Ledakan. 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 Dampak energi yang menakutkan semuanya meledak di tubuh Lin Suan. Namun, kedua klon itu tercengang. Meskipun mereka klon, mereka memiliki penilaian sendiri. Mereka menemukan bahwa tinju mereka tidak terpengaruh sama sekali ketika mengenai tubuh pihak lain. Tubuh pihak lain memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tanda misterius berkedip di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Kedua klon itu tercengang. Lin Suan mencibir. Dia mengulurkan kedua tangannya, meraih kedua kepala klon itu, lalu memutarnya dengan kuat. Retakan. Kedua doppelganger itu langsung dihancurkan. Di sisi lain, naga merah juga bergerak dan membunuh empat klon yang tersisa. Api naga memenuhi langit, dan harta karun tingkat surga yang menakutkan melayang ke atas dan ke bawah. Naga merah memiliki banyak harta karun tingkat surga di tangannya. Pada saat ini, dia mengeluarkan mereka dan dengan mudah membunuh keempat klon tersebut. Nak, cepat pergi. Klon-klon ini pasti telah mengirimkan berita kepada raja yang tak terkalahkan itu. Lin Suan mengangguk, dan keduanya dengan cepat naik ke udara. Tidak lama kemudian, mereka mengubah arah, tetapi mereka bertemu dengan klon lain. Enam lainnya dengan mudah dibunuh oleh mereka. Begitu saja, mereka menghadapi gelombang demi gelombang klon. Sial, kenapa klonnya banyak sekali? Berapa banyak klon yang dimiliki raja yang tak terkalahkan ini? Naga merah mengertakkan gigi. Lin Suan juga terkejut. Apakah metode raja yang tak terkalahkan begitu menakutkan? Setiap klon sangat menakutkan. Untungnya, dia cukup kuat untuk melarikan diri. Jika itu adalah makhluk tertinggi biasa, dia pasti sudah lama ditangkap. Tunggu, Ruzi Long, jangan bunuh mereka kali ini. Saya ingin memberikan hadiah besar kepada raja yang tak terkalahkan itu. Kata Lin Suan. Naga merah menangkap enam klon raja yang tak terkalahkan. Lin Suan membuka mata dewa rahasia surgawi dan menggunakan teknik rahasia bimbingan ilahi untuk secara langsung mengendalikan enam klon. Salam, Guru. Enam klon raja yang tak terkalahkan berlutut di tanah dengan hormat dan membungku kepada Lin Suan. Jika orang lain melihat pemandangan ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Ini adalah klon dari raja yang tak terkalahkan, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar mengkhianatinya. Ini bukan pengkhianatan, tapi Lin Suan dengan paksa menggunakan jiwanya dan kekuatan keajaiban rahasia surgawi untuk mengendalikan klon ini. 2637 Sangat bagus. Berdiri. Lin Suan menganggup puas. Kenam Doppelganger itu berdiri dan berdiri dengan hormat di samping. Lalu, Lin Suan dan Naga Merah pergi. Kenam Doppelganger tidak lagi menghormati dan kembali ke keadaan sebelumnya. Namun, mereka masih di bawah kendali Lin Suan. Lin Suan dan Naga Merah mundur ke jarak yang aman. Dengan kendalinya atas para Doppelganger, Lin Suan bisa melihat situasi melalui mata mereka. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh sakti turun dari langit. Itu adalah Raja yang tak terkalahkan. Jutaan Raja Pedang. Million Blade Monarch memangkas kekosongan dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Begitu dia muncul, enam Doppelganger mengikutinya. Bagaimana itu? Di mana dia? Raja sejuta pedang bertanya. Kata enam Doppelganger. Mereka baru saja melarikan diri. Memimpin. Kali ini, mereka tidak boleh membiarkannya lolos. Million Blade Monarch melambaikan tangannya dan hendak mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, enam Doppelganger di sampingnya memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Sesaat kemudian, enam Doppelganger itu meledak. Tidak hanya itu, masing-masing dari enam Doppelganger tersebut memiliki cahaya pedang yang tajam. Itu adalah pedang kiberbentuk naga yang ditanam Lin Suan. Ledakan. Ledakan. Ledakan energi menyelimuti Million Blade Monarch. Ah! Ceritan terdengar. Cahaya pedang yang tajam mengoyak dunia. Raja sejuta pedang keluar. Tubuhnya hangus dan rambutnya berdiri. Jubahnya robek dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Ah! Bocah sialan! Saya akan membunuh kamu! Saya akan membunuh kamu! Raja sejuta pedang meraung dengan ganas. Dia sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain bisa mengendalikan enam Doppelganger-nya hingga meledak. Huff! Dengan mendengus dingin, energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arahnya seperti gelombang pasang. Segera, tubuh Million Blade Monarch pulih. Namun, matanya sangat dingin. Tubuhnya melepaskan puluhan ribu cahaya pedang, menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Bocah sialan! Saat aku mendapatkanmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sosok Million Blade King melintas saat dia dengan cepat menghilang ke langit. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah mencibir. Mereka tahu bahwa kerusakan kecil ini tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagi penguasa pedang segudang, tapi itu bukanlah tujuan mereka. Mereka hanya ingin bermain kotor dan menekan kesombongan pihak lain. Raja apa yang tak terkalahkan? Bukankah mereka juga babak belur dan kelelahan di tangan mereka? Dilihat dari waktunya, Sing Tian dan yang lainnya akan segera tiba. Mata Lin Suan berkedip, kata Naga Merah dari samping. Memang benar, ketika mereka tiba, mereka bisa langsung memberitahu Klan Ye. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Oh, begitu, sepertinya Anda sudah memberitahu orang lain. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Lin Suan dan Naga Merah. Mendengar suara ini, keduanya menjadi kaku dan pupil mereka mengecil. Pada saat berikutnya, mereka menggunakan langkah ilahi dan langsung menghilang, mundur ke kejauhan. Sialan, seseorang, seseorang sebenarnya datang di belakang mereka. Mereka tidak tahu. Lin Suan juga terkejut. Kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi pihak lain. Siapa itu? Keduanya berbalik dan menemukan seorang pemuda berpakaian putih berdiri di belakang mereka. Dia muncul entah dari mana seperti hantu. Sial, bagaimana dia bisa muncul di belakang kita? Naga kelima kegelapan mengertakkan gigi. Bocah, apakah kamu tidak mendeteksinya? Lin Suan juga terkejut. Dia tidak mengira seseorang bisa muncul dan menemukan mereka. Oleh karena itu, dia tidak mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Dia juga tidak dengan sengaja menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, dengan kekuatan jiwanya, bahkan jika dia tidak dengan sengaja mengaktifkannya, dia akan dapat merasakannya segera selama seseorang mendekat. Namun, dia tidak merasakan kemunculan pihak lain sebelumnya, yang sangat mengejutkannya. Suara mendesing gelombang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan pria berjubah putih itu langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi kiri Lin Suan dan naga merah. Itu sangat aneh dan mustahil untuk diwaspadai. Sialan, kecepatan orang ini. Naga merah mengerutkan kening. Mistik Angin. Untuk dapat melakukan hal ini, selain mistik spasial, haruslah mistik angin. Pihak lain sepertinya tidak menggunakan kekuatan spasial, jadi itu pasti mistik angin. Terlebih lagi, melihat penampilan pihak lain, itu bukanlah mistik angin biasa. Dia tampaknya memiliki kekuatan garis keturunan. Selain itu, budidaya pihak lain telah mencapai puncak kerajaan bintang delapan. Harus diakui bahwa ini adalah lawan yang sangat sulit. Siapa kalian berdua, ikuti aku kembali dengan patuh, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan mencoba bertarung denganku. Kalian berdua tidak punya kesempatan untuk melarikan diri di depanku. Karena seluruh dunia adalah wilayahku. Seluruh dunia adalah domain Anda. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Naga merah mencibir. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong. Suara mendesing. Begitu suara itu turun, naga merah itu melompat. Berengsek. Dia dengan cepat menghindar, tapi dia tidak menghindar. Pedang angin tiba-tiba muncul di depannya dan menebas ke arahnya. Bukan hanya dia, tapi Lin Suan juga diserang. Dua pedang angin tiba-tiba muncul di depan mereka dan menebas tubuh mereka dalam sekejap. Pedang angin itu sangat menakutkan. Ada aliran udara yang kuat pada mereka yang sangat tajam dan dapat menembus segalanya. DENTANG GELOMBANG DENTANG GELOMBANG Suara nyaring terdengar, dan kekosongan di sekitarnya hancur. Lin Suan dan naga merah terpaksa mundur. HEF GELOMBANG Saya sudah katakan sebelumnya, di depan saya, Anda tidak bisa menolak sama sekali. Sebelum pria berjubah putih itu selesai berbicara, suaranya berhenti. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit, dan dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia menemukan bahwa meskipun dua orang di depannya terpaksa mundur, mereka tampaknya tidak menderita luka apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah putih itu sangat terkejut. Keduanya terkena pedang anginnya. Bagaimana mereka bisa selamat? Orang harus tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak bintang delapan. Serangan tadi bukanlah serangan kekuatan penuhnya. Namun, bagaimana dua sosok perkasa bisa bertahan? Belum lagi mereka tidak terluka. Fisik kedua orang ini sangat istimewa. Pria berjubah putih itu memandang ke pihak lain. Saat dia melihat naga merah, matanya berkedip. Pihak lain haruslah monster, dan monster dengan pertahanan yang kuat. Tapi anak ini. Dia menatap linsuan lagi dan menemukan bahwa tubuh linsuan bersinar terang seperti dewa perang. Tanda misterius membuatnya terpesona. Sungguh teknik penempaan tubuh yang misterius. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika saya bisa mendapatkannya, bukankah pertahanan saya akan menantang surga? Mata pria berjubah putih itu membara karena gairah. Dia menatap linsuan. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan teknik temper tubuhmu, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Anda ingin teknik tempering tubuh saya? Apakah Anda pikir Anda mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Linsuan mendengus dingin. Kecepatan dan serangan pihak lain memang aneh. Namun, pihak lain tidak mungkin membunuhnya. Karena selama periode waktu ini, dia telah menggunakan 3000 api spiritual untuk meredam tubuhnya. Akhirnya, tubuh sembilan yang ilahi miliknya mengalami terobosan kecil dan mencapai tahap pertama, tahap keempat. 2638 Hasilnya, ketangguhan dan pertahanan tubuhnya kembali meningkat. Ini juga alasan kenapa dia mampu memblokir serangan lawan barusan. Nak, kamu mendekati kematian. Apakah menurut Anda saya tidak akan bisa mendapatkannya jika Anda tidak memberi tahu saya? Aku hanya akan menangkapmu dan menjarah jiwamu. Tubuh pria berjubah putih itu langsung menghilang. Melihat ini, naga merah berseru. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang menutupi seluruh langit. Tubuh Linsuan bergoyang ringan saat dia menggunakan delapan langkah naga langit. Bersama dengan pembalikan Yin Yang, dua gerakan kaki ajaib itu secara bertahap digabungkan olehnya. Ada bayangan naga di bawah kakinya, dan Yin Yang Ki berputar di sekelilingnya. Dia juga bergerak cepat, tapi pria berjubah putih itu tertawa. Percuma saja. Di depanku, Raja Bayangan Angin, kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Hembusan angin bertiup antara langit dan bumi, dan setiap hembusan angin membentuk pedang Ki. Mereka padat dan menutupi langit saat mereka menyapu Linsuan dan naga merah. Ledakan. Linsuan mengayunkan tinjunya dan meninju, langsung menghancurkan pedang angin Ki di depannya. Ruang hampa muncul di langit. Kamu ingin menyakitiku hanya dengan pedang Ki. Kamu terlalu naif. Dia menggunakan tubuh sembilan yang ilahi dan seperti dewa perang, membunuh ke segala arah dan menghancurkan langit dan bumi di sekitarnya. Tidak ada satupun pedang Ki yang bisa mendekatinya. Naga merah juga mengeluarkan tiga artefak tingkat surga. Mutiara hitam melayang ke atas dan ke bawah, gunung harta karun yang menakutkan, dan tombak hitam. Di bawah kendalinya, itu juga menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan tempur kedua orang ini sebenarnya sangat kuat. Raja Bayangan Angin mengerutkan kening. Sebelumnya, dia mengira pihak lain hanya kuat dalam pertahanan. Tapi sekarang, selain pertahanan, serangan pihak lain juga sangat menakutkan. Siapakah dua orang ini? Dari mana asalnya? Mata Raja Bayangan Angin berkedip-kedip. Ini terlalu aneh. Keduanya pasti punya rahasia luar biasa. Mereka pasti telah menguasai kemampuan ilahi yang tiada taranya. Dia harus menangkap mereka berdua hidup-hidup. Pengikatan Angin Phoenix Sado King membentuk segel tangan, dan angin berubah menjadi rantai angin, menyapu Lin Suan dan Naga Merah. Dalam sekejap, sembilan rantai mengikat Lin Suan dan mengikatnya di udara. Naga Merah itu menghindar. Melihat ini, Phoenix Sado King tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya dan terus membunuh Naga Merah. Di sisi lain, dia melangkah menuju Lin Suan. Kecepatannya sangat cepat. Dengan satu langkah, dia muncul di depan Lin Suan. Nak, apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan di antara kami. Di depanku, kamu tidak berbeda dengan semut. Wajah Raja Bayangan Angin dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku tidak akan membunuhmu sebelum aku mengetahui rahasiamu. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan, ingin meraih kepala Lin Suan. Lin Suan juga mengangkat kepalanya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Ledakan. Di tubuhnya, tubuh sembilan yang ilahi meledak, dan sembilan rantai angin langsung hancur. Lalu, dia meninju. Ledakan. Pukulan ini sangat cepat dan sangat mendadak. Ia bergegas menuju Phoenix Shadow King dengan kekuatan yang tak tertandingi. Phoenix Shadow King terkejut karena dia tidak menyangka pihak lain mampu memutus rantai angin dalam sekejap. Apalagi pihak lain mampu menyerangnya. Mungkinkah ini jebakan? Benar sekali, ini memang jebakan. Bagaimana sembilan rantai bisa menjebak Lin Suan? Lin Suan terjebak karena dia ingin pihak lain mengambil umpannya. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika pihak lain memiliki mistik angin, dia tidak akan bisa mengelak. Pukulan ini sangat menggemparkan. Itu seperti matahari. Tubuh Phoenix Shadow King juga terkoyak oleh kekuatan ini. Di antara langit dan bumi, lubang hitam perlahan menghilang. Naga merah menghela nafas lega. Ini sudah berakhir. Biarkan orang ini terus pamer. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak bisa menangkap kita, apalagi ahli bintang delapan. Lin Suan juga menghela nafas lega. Dia sangat percaya diri dengan tinjunya. Dua semut, apa menurutmu kamu bisa membunuhku seperti ini? Saat mereka hendak pergi, tawa dingin terdengar antara langit dan bumi. Kemudian, keduanya berbalik dan melihat hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kejauhan, membentuk sosok manusia. Raja bayangan Phoenix. Pakaiannya berkibar, dan dia tidak menerima kerusakan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata naga merah melebar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kekuatan tubuh sembilan yang ilahi tidak ada bandingannya. Bahkan jika pukulan ini tidak dapat membunuh pihak lain, setidaknya itu akan melukainya dengan parah. Namun, pihak lain sebenarnya tidak terluka. Ini sungguh tidak terduga. Anda terlalu meremehkan saya. Apa menurutmu mistik anginku adalah sesuatu yang bisa dianggap remeh? Phoenix Shadow King mencibir dengan jijik. Kalian berdua tidak bisa menyakitiku sama sekali. Meskipun dia adalah Raja Bintang Delapan, dia yakin bahwa dia bisa melawan Raja yang tak terkalahkan. Ini karena mistik anginnya sangat istimewa. Kecepatannya sangat cepat, dan dia hampir kebal. Kecuali jika ada senjata yang sangat menakutkan, pecahan Sein, atau kekuatan garis keturunan yang digunakan, mustahil untuk melukainya. Serangan lain tidak berguna untuk melawannya. Ini karena tubuhnya bisa berubah menjadi embusan angin dan menghilang kapan saja. Dia bisa melakukan reformasi lagi. Dimanapun ada angin, dia akan berada di sana. Kalimat ini tidak salah. Benar saja, naga merah memegang tombak hitam dan menusuknya, langsung menembus tubuh pihak lain. Namun, Lin Xuan mengerutkan alisnya. Ini karena dia menyadari bahwa tombak itu tidak menembus tubuh pihak lain. Sebaliknya, tubuh pihak lain langsung menyebar, membentuk lubang hitam yang dilewati tombak. Seperti yang diharapkan, ketika naga merah menarik tombak hitamnya, tubuh pihak lain pulih. Bisa dikatakan tombak ini tidak melukai pihak lain sama sekali. Seekor semut ingin menyakitiku. Phoenix Shadow King berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak bangga. Naga merah sangat terkejut. Sialan, kenapa ini aneh sekali? Benhuang akan membakarmu sampai mati. Dia memuntahkan lautan api yang menutupi langit, menyelimuti pihak lain. Namun, tubuh Phoenix Shadow King benar-benar menghilang kali ini. Diiringi hembusan angin, ia melayang menjauh dan muncul kembali di tempat yang tidak ada apinya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, dunia ini adalah domain saya. Sial, anak ini terlalu aneh. Ini bukanlah kemampuan angin biasa. Naga merah menggelengkan kepalanya. Iya, dia seharusnya memiliki kekuatan garis keturunan atau harta karun yang menakutkan di tubuhnya. Memang, dia menggunakan kemampuan Dragon Rache, tapi pihak lain mampu menghindarinya dengan begitu tenang. Dia jelas tidak sederhana. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membunuhnya. Lin Suan mengamati sebentar dan mencibir. Jadi bagaimana jika pihak lain bisa berubah menjadi angin dan menghindari serangan itu? Jiwa pedang naga hebatnya bahkan bisa menembus kehampaan. Belum lagi tubuhnya yang berubah menjadi angin. Apakah hanya ini yang kamu punya? Biasa saja, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu berubah menjadi angin? Lin Suan menonjol, tubuhnya bersinar terang. Kamu masih ingin membunuhku. Kamu bahkan tidak bisa menyakitiku. Lelucon yang luar biasa, kurang pengetahuan. Raja bayangan Phoenix mencibir. Angin tidak berbentuk, bagaimana kamu bisa membunuhku? Saat dia berbicara, tubuhnya terus berubah, muncul dalam berbagai posisi kapan saja seperti hantu. Sungguh mengejutkan. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. 2639 Berbicara tentang ini, pancaran pedang destruktif meledak dari matanya, dan aura pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Raungan naga yang keras terdengar dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, Lin Suan telah berubah menjadi dewa pedang. Dewa pedang yang tiada taranya. Sial, aura pedang anak ini sangat tajam. Ekspresi Raja Bayangan Angin berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan melepaskan aura pedang yang begitu menakutkan. Mungkinkah pihak lain adalah seorang pendekar pedang? Dia tidak berani membayangkan. Kekuatan serangan pendekar pedang biasa sangat kuat, tapi mereka sendiri tidak terlalu kuat. Mereka biasanya mengandalkan harta pertahanan untuk melawan. Namun, kekuatan pertahanan anak ini ternyata sangat kuat. Menurutnya, pihak lain harus ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tapi sekarang, pihak lain telah melepaskan aura pedang yang menakutkan. Hal ini membuatnya bingung. Siapa pihak lainnya? Anda tidak tahu tempat Anda. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku hari ini. Raja Bayangan Angin mencibir. Seorang pembangkit tenaga listrik sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Pada saat berikutnya, tubuhnya melintas dan dia menyerbu. Pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya. Itu seluruhnya terbentuk oleh angin. Namun, kekuatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan, dan pedang panjang hijau di tangannya menebas dengan gila. Lin Suan melihat pemandangan ini dan mencibir. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan menebasnya juga. Percuma saja, Anda tidak dapat menemukan saya. Melihat pihak lain menyerang, tubuh Raja Bayangan Angin berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa menyakitinya dalam keadaan normal. Belum lagi anak di depannya ini. Us gelombang puh gelombang. Sebuah pedang terbang, dan darah mengotori langit. Raja Bayangan Angin berteriak dan mundur. Pakaian putihnya berlumuran darah. Saat ini, ada bekas pedang di tubuhnya. Itu hampir membelahnya menjadi dua di bagian pinggang. Bagaimana mungkin? Sialan, bagaimana dia bisa menyakitiku? Wajah Raja Bayangan Angin dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seseorang harus tahu bahwa tubuhnya telah menyatu dengan angin. Angin tidak berbentuk, dan tidak ada yang bisa melukainya. Namun, bagaimana pihak lain bisa menyakitinya? Hahaha, siapa yang memintamu bersikap keren? Sekarang, Anda sudah merasakan sakitnya. Naga merah mencibir. Dia sangat menyadari kekuatan jiwa pedang naga besar. Bagaimana mungkin lawannya bisa mengelak? Terlebih lagi, orang ini bahkan tidak berusaha menghindar. Bukankah dia baru saja mencari kematian? Tidak mungkin, bocah sialan, bagaimana caramu melakukannya? Mungkinkah karena pedang itu? Cahaya mengalir ke tubuh Raja Bayangan Angin dan menyembuhkan luka-lukanya. Matanya tertuju pada pedang lembah naga jurang. Dia tidak berpikir bahwa pedang kilinsuan itu aneh. Menurutnya, hanya pedang lawan saja yang bermasalah. Pedang panjang ini benar-benar memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Itu harusnya artefak tingkat surga, dan bukan artefak tingkat rendah. Mungkinkah itu artefak tingkat surga tingkat menengah? Atau mungkin, itu adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Tapi kemungkinan besar nilainya cukup tinggi untuk mengejutkannya. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Bocah, apa menurutmu kamu bisa melukaiku hanya dengan pedang? Saya ceroboh kali ini, sekarang aku berjaga-jaga, jangan pernah berpikir untuk menyakitiku. Ekspresi Raja Bayangan Angin terlihat serius. Dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Angin memutar langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bergulung di antara langit dan bumi, membentuk satu demi satu sosok. Teknik Doppelganger. Raja Bayangan Angin juga menggunakan teknik Doppelganger. Semuanya tampak nyata, dan tubuh aslinya juga menghilang ke langit. Eh, kemampuan yang aneh. Di sisi berlawanan, Naga Merah sangat terkejut. Ia menyadari sulit membedakan Doppelganger asli dan palsu. Raja Bayangan Angin ini memang memiliki beberapa keahlian. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, Naga Merah tidak khawatir. Dia tahu bahwa keterampilan pedang linsuan tidak hanya luar biasa, tetapi dia juga memiliki sepasang mata misterius. Dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tapi dia berpikir bahwa linsuan seharusnya dapat dengan mudah membedakannya. Itu benar. Melihat puluhan ribu Doppelganger menyerbu ke arahnya, tatapan aneh muncul di mata linsuan. Kamu benar-benar berani bermain Doppelganger di depanku. Anda benar-benar mendekati kematian. Bersenandung gelombang. Cahaya kemasan muncul di mata linsuan saat dia menyerang ke segala arah. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Ini karena dia telah menemukan lokasi tubuh aslinya. Namun, dia tidak bergerak. Dia ingin memancing lawannya. Nak, pergilah ke neraka. Saat ini, suara dingin terdengar. Di belakang linsuan, tubuh asli Raja Bayangan Angin muncul. Dia menggunakan pedang panjangnya dan menusuk ke arah kepala linsuan. Linsuan tidak menoleh. Ini berarti dia tidak tahu yang mana tubuh aslinya. Sekarang dia tiba-tiba menyerang, ditambah dengan kecepatannya, linsuan pasti tidak akan bisa mengelak. Huff, gelombang. Aku sudah menunggumu. Saat lawan muncul, linsuan tiba-tiba berbalik. Pada saat yang sama, dia mengulurkan dua jari dan mencubit di depannya. Dengan dentang, jari-jarinya menangkap pedang panjang berwarna hijau milik lawan. Apa, bagaimana mungkin? Dia menemukan. Raja Bayangan Angin kaget dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, linsuan akan berbalik dan melakukan serangan balik. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Namun segera, dia mencibir. Anak ini terlalu sombong dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Linsuan hanya menggunakan dua jari untuk menghadapinya. Menurut dia, jari seperti apa yang dia miliki. Pergi ke neraka. Dia berteriak dingin dan ingin mematahkan telapak tangan linsuan. Namun, dia menyadari bahwa kedua jari linsuan sangat keras, seolah-olah itu adalah jari Tuhan. Pedang kinya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada linsuan. Bagaimana mungkin? Raja Bayangan Angin tidak dapat mempercayainya. Dia ingin menggunakan lebih banyak kekuatan, tetapi pada saat berikutnya, dengan dentang, pedang bayangan angin miliknya pecah menjadi dua. Linsuan memegang bagian atas pedang dan menebas ke depan. Tidak baik. Melihat ini, pupil mata Raja Bayangan Angin mengerut. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan dan ingin menghindar. Namun, pedang ini mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar, dan langsung memotong tenggorokannya. Dengan kepulan, kepalanya terbang ke langit. Ledakan. Linsuan menekan lagi. Ada kepala naga di tinjunya, dan itu langsung meledakan tubuh Raja Bayangan Angin. Wajah kepala itu dipenuhi teror saat ia terus melarikan diri ke kejauhan. Karena dia menyadari bahwa Linsuan terlalu aneh dan sepertinya bisa menahannya. Dalam sebuah pertempuran, hal yang paling menakutkan bukanlah musuh yang lebih kuat darimu, tapi musuh yang mampu menahanmu. Ini pada dasarnya tidak dapat diselesaikan. Karena itu, dia ingin melarikan diri. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Linsuan mencibir. Dia menjentikan jarinya dan menunjuk ke depan. Jari ini terus tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, panjangnya ratusan kaki. Itu seperti seekor naga besar yang mencapai langit, mengaum tanpa henti. Ada tanda misterius yang terukir di atasnya, dan ada juga cahaya pedang dingin yang menggigit. Dengan satu jari, kepala Raja Bayangan Angin meledak. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bocah sialan, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Di langit, jiwa melayang di kejauhan, membawa rasa kebencian yang kuat. Dia dikalahkan. Dia dikalahkan hari ini. Namun, jika jiwanya lolos, dia masih bisa hidup. Meskipun metode linsuan sangat sengit, masih mustahil baginya untuk menghancurkan jiwanya. Bersenandung. Di langit, sepasang mata emas muncul dan menyebarkan bola api jiwa, langsung menyelimuti jiwa Raja Bayangan Angin. 2640. Ah! Raja Bayangan Angin berteriak, Sial! Kenapa kamu mendapat serangan jiwa juga? Dia gila. Lawannya terlalu kuat. Fisiknya kuat. Ilmu pedangnya luar biasa. Dan bahkan sekarang, dia mendapat serangan jiwa. Siapa lawannya? Dia tidak tahu. Wajahnya penuh ketakutan saat dia berlutut di tanah. Saya mohon. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Aku tidak akan berani menyerangmu lagi. Dia sangat ketakutan. Menghindarimu. Itu urusan Sang Buddha. Misi saya adalah mengirim Anda menemui Sang Buddha. Saat dia berbicara, linsuan mendengus dingin. Api jiwanya langsung membakar lawannya hingga menjadi ketiadaan. Win Sadow King yang sangat menakutkan dan aneh dengan mudah dibunuh begitu saja. Jika ada orang lain yang ada di sini dan melihat ini, mereka pasti akan berteriak. Karena bahkan raja yang tak terkalahkan pun mungkin tidak bisa membunuh raja bayangan angin. Karena metode lawan terlalu aneh, sangat mudah untuk melarikan diri. Tapi di tempat linsuan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Orang ini tidak terlalu kaya dan tidak memiliki banyak harta yang luar biasa. Naga merah meraih cincin penyimpanan lawan dan memeriksanya. Dia mengerutkan bibirnya dan sangat tidak puas. Cincin penyimpanan keempat battle king adalah yang kaya. Dia sangat senang. Namun, kekayaan raja bayangan angin jauh lebih buruk dibandingkan keempat raja pertempuran. Mendengar ini, linsuan memutar matanya. Bukan karena raja bayangan angin tidak kaya. Hanya saja naga merah itu terlalu serakah. Setelah melihat cincin penyimpanan dari empat raja pertempuran dan putra suci, dia secara alami merasa tidak puas ketika melihat makhluk tertinggi lainnya. Faktanya, cincin penyimpanan raja bayangan angin dapat dianggap sebagai harta karun di mata makhluk tertinggi lainnya. Namun, linsuan tidak peduli dengan hal ini. Sumber daya ini dapat dihitung oleh naga merah. Yang sangat dia sukai adalah teknik gerakan lawan. Seseorang harus tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Jiwa pedang naga hebat tidak hanya kuat, tapi juga pandai meniru. Selama dia telah melihat kemampuan ilahi lainnya, dia dapat menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mengeksekusi kemampuan ilahi lawan. Selain itu, kekuatannya mungkin lebih mengerikan daripada versi aslinya. Terlepas dari keterampilan bela diri garis keturunan unik yang tidak dapat dia jalankan, dia mampu mengeksekusi keterampilan bela diri lainnya setelah memeriksanya. Oleh karena itu, dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya dalam pikirannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman karena tubuhnya saat ini juga bisa berubah menjadi ketiadaan untuk menghindari serangan itu. Tentu saja, dengan tubuh sembilan yang ilahi, dia tidak perlu melakukan itu. Namun di saat krisis, benda ini masih bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Bas gelombang. Pada saat ini, langit terbelah, dan sebuah tangan terulur menyelimuti linsuan. Telapak tangan ini muncul sangat tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali. Jadi saat dia muncul, naga merah terkejut. Linsuan juga mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia langsung meniru formless wind. Tubuhnya berubah menjadi embusan angin dan dengan cepat lepas dari jari-jarinya. Di sisi lain, ia mengembun. Oleh karena itu, serangan telapak tangan ini secara alami meleset. Eh, dia benar-benar mengelak. Teriakan terkejut datang dari langit. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun, membawa serta langit penuh cahaya pedang, yang tak tertandingi di dunia. Dia adalah raja sejuta pedang. Namun, saat ini, ekspresinya tidak bagus. Karena dia mengetahui bahwa raja bayangan angin telah terbunuh. Dan keterampilan bela diri yang digunakan pihak lain sangat mirip dengan milik raja bayangan angin. Mengapa anak ini begitu aneh? Sial, dia benar-benar menghantuiku. Melihat bahwa itu adalah pihak lain lagi, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka raja sejuta pedang akan menemukannya lagi. Seperti yang diharapkan dari raja yang tak terkalahkan, dia mampu menemukan jejaknya dengan sangat cepat. Namun, dia mencibir. Bagaimana rasanya memiliki klon? Jika kamu berani mengejarku lagi, tidak semudah menipumu. Sialan, kamu mendekati kematian. Tidak apa-apa jika dia tidak menyebutkan masalah ini. Begitu dia melakukannya, raja sejuta pedang akan meledak marah. Kembarannya sebenarnya dikendalikan oleh orang lain. Bahkan seluruh tubuhnya hangus. Ini membuatnya sangat marah hingga menjadi gila. Nak, jangan berpikir bahwa mengendalikan beberapa klon bisa menjadi ancaman bagiku. Hal-hal itu tidak menyakitiku sama sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Saat dia berbicara, dia menamparkan lagi. Melihat adegan ini, Lin Suan tidak menolak. Tubuhnya seketika berubah menjadi embusan angin, terbawa angin dan muncul ke arah lain. Dia harus mengakui bahwa langkah ini sangat efektif. Namun, dia tidak bisa menampilkan kecepatan aneh Raja Bayangan Angin. Karena itu dipadatkan oleh kekuatan garis keturunan Raja Bayangan Angin. Namun, Lin Suan memiliki delapan langkah Naga Langit dan langkah Cao Tiq Yin Yang. Dalam hal kecepatan, dia tidak kalah sama sekali. Sosoknya langsung menghindari lusinan lampu pedang milik Million Black King. Pantas saja dia berani sombong. Kecepatannya juga lumayan. Namun, apakah menurut Anda-Anda bisa melarikan diri? Raja sejuta pedang benar-benar marah. Dia melambaikan tangannya, dan domain sejuta bilah langsung menyelimuti area tersebut. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Ledakan. Cahaya pedang tajam itu menyala dan berubah menjadi semburan, langsung menebas. Su Chen bergerak cepat. Namun, kali ini, cahaya pedang pihak lain terlalu mengejutkan. Itu menebas tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Itu terlalu menakutkan. Ini juga karena dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Jika sebelumnya, pedang ini mungkin akan membelahnya menjadi dua. Dia sebenarnya baik-baik saja. Nak, fisikmu sangat kuat. Saya tidak tahu kemampuan ilahi macam apa yang Anda kembangkan. Tapi itu tidak masalah. Saat kamu mati, semua kemampuan ilahimu akan menjadi milikku. Million Black King juga sangat iri dengan fisik pihak lain. Dasar. Lin Suan memuntahkan seteguk darah. Dengan suara gemuruh, cahaya pedang di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno dan dengan cepat menyerbu. Ruzilong menyerang bersama. Berdengung. Cahaya pedang dingin yang menggigit menyapu langit dan bumi. Lin Suan telah membuka lima segel pedang jurang naga kuno. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Melihat pemandangan ini, Million Black King terkejut. Dia juga seorang pendekar pedang. Pedang itu tidak biasa. Seorang pendekar pedang sungguh tidak lasim. Itu tidak mungkin. Hanya pedangnya yang merupakan jalan raja. Pada titik ini, raja sejuta pedang mengeluarkan pedang panjang berwarna biru di punggungnya. Itu seperti langit berbintang, berputar di langit. Hanya bilahnya yang menguasai ratusan senjata. Dengan tebasan, sungai bintang meluap. Cahaya pedang memenuhi langit dan membelah seluruh langit. Dentang. Dengan lima segel dan kekuatan roh pedang naga, Lin Suan melawan. Dengan dentang, dia masih dipaksa mundur. Namun, ini sudah sangat menakutkan. Makhluk yang kuat mampu melawan raja yang tak terkalahkan. Jika orang lain melihat ini, bola mata mereka pasti akan jatuh ke tanah. Ini terlalu menantang surga, bukan? Kita harus tahu bahwa belum lagi makhluk yang kuat. Bahkan raja bintang delapan yang terlambat tidak akan mampu memblokir satu tebasan pun. Fakta bahwa Lin Suan dapat memblokirnya benar-benar mengejutkan Million Black King. Sial, anak ini harus dilenyapkan. Dia menyadari bahwa pihak lain itu sangat aneh. Dia tampaknya tidak lebih lemah dari Yehudao. Dia secara alami tahu bahwa beberapa orang ingin melenyapkan Yehudao karena mereka takut dengan bakatnya. Begitu pihak lain tumbuh dewasa, dia akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, mereka ingin melenyapkannya sebelum dia dewasa. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan orang-orang itu. Terima kasih telah menonton!